TK dan SD Jadi karakter kita itu didasarkan oleh agama Makanya saya pilih TK Imam Shafi'i Perkembangannya jelas banyak ya Tadinya nggak bisa ngaji, sekarang udah bisa ngaji gitu ya Kemudian baca gitu Dan yang paling jelas sama saya anak-anak itu Dalam hari-hari dia itu lebih banyak baca Al-Quran gitu Jadi hari-hari main dia kadang sambil main-main dia baca ayat pendek Itu yang paling terasa sama kita Termasuk juga karakter ya Karakter bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak Bisa sholat, bisa tahu gerakan sholat Kemudian kapan harus ngambil uduk segala macam juga Harapannya mungkin tetap menjaga sekolah ini berdasarkan sunnah gitu ya Jadi harapan kita ke depan tetap mempertahankan itu Dan lebih maju lagi lah gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Noni Saya Ibunda dari Usai kelas B2 Alasan saya kenapa memilih TK IT Imam Shafi'i 2 Pekan Baru Pertama memang ini tahun ketiga ya Karena sebelum-sebelumnya Abang-abangnya juga dulu sekolahnya disini di TK IT Imam Shafi'i Jadi memang saya memilih ini karena memang sesuai dengan visi-visi saya dan suami Untuk ingin mencari sekolah yang memang sekolah Islam yang berbasis Al-Quran dan Sunnah Seperti itu Kemudian perkembangan Usai Alhamdulillah memang perkembangannya cukup pesat ya Sekarang Ananda sudah di Ikro 4 Kemudian juga hafalan-hafalan suratnya juga banyak Motorik juga dan semuanya sih perkembangannya sangat baik sejauh ini sampai saat ini Oke harapan saya untuk TK IT Imam Shafi'i 2 semoga semakin lebih baik lagi Baik dari fasilitas sarana-prasarananya Kemudian overall semuanya sangat baik ya Dari guru-gurunya juga dari fasilitas sudah oke semua sih menurut saya Cuman semoga nanti tahun ajaran baru ini semoga semakin rame lagi anak didik kita